Fenomena semacam ini saya kira bukan fenomena yang luar biasa. Kenapa? Karena PSI sebagai partai yang memang mungkin tidak memiliki gagasan baru, tidak memiliki identitas yang jelas, sehingga akan lebih menyenangi persoalan-persoalan yang sifatnya adalah gimmick. Memantik opini, memantik popularitas, dan tentu semuanya adalah terkait dengan populism. Bukan soal bahwa mereka punya nilai dasar yang harus diperjuangkan, bukan karena PSI punya gagasan substansial yang harus ditawarkan. Satu-satunya tokoh yang paling layak di PSI sebagai ketua umum kalau basisnya adalah kapasitas, baik kapasitas kepemimpinan, ide-ide politik, gagasan-gagasan pembangunan, itu hanya muncul di Raja Juli Antoni. Kenapa Raja Juli Antoni punya catatan yang jelas, aktivis, intelektual, secara akademik bagus, secara pengalaman organisasi juga kaya. Tetapi kenapa kemudian justru yang dipilih adalah Giringganesa, lalu sekarang adalah Keisang Pengharap? Karena memang orientasi politik PSI saya kira hilang. Yang paling menonjol adalah mereka sudah tidak lagi memperdulikan tentang kualitas kepemimpinan di internal, bahkan kualitas teknis regenerasi di internal, tapi mereka hanya mengejar populisme semata. Popularitas meningkat, akses terhadap kekuasaan dekat, nah itu kemudian dianggap mendorong PSI untuk bisa eksis di 2024. Jadi situasi ini jelas tidak banyak mempengaruhi partai-partai besar. Ini hanya akan berpengaruh di PSI semata, bahwa PSI memerlukan sokongan yang cukup kuat, agar mereka tidak tenggelam dalam kontestasi di 2024. Karena kalau kita lihat dari data survei termasuk yang dilakukan oleh Indonesia politik gelapinya, PSI punya potensi tidak lolos di 2024. Posisinya bahkan lebih kecil dibandingkan dengan perolehan suara di 2019. Berbeda dengan partai baru lainnya, misalnya adalah Perindo. Perindo punya track yang bagus, punya peningkatan yang bagus, dan tentu dengan tokoh-tokoh yang cukup elegan, memiliki kewibawaan untuk memimpin partai ini ke depan. PSI sejauh ini belum menerapkan aspek-aspek yang demikian itu. Terima kasih.